Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Kebudayaan Islam Tentang ketabahan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berda'wah Semoga kita bisa mengambil ibroh Atas ketabahan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Untuk itu mari kita awali dengan tawassul Ila haduratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli albaytihi al-kiram Wa husran ila hadurati Syekh Abdul Qadir Jailani radiallahu an Wa husran ila hadurah Syekh Hashim As'ari radiallahu an Wa ila muasisah ta'limiyah kabunsari malang Wa asati dina wa talamidina wa walidina Bi anna Allahi yu'li darajatihim fil jannah Wa yanfa'u Nabiim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafahadim Fidhini wa dunia wal akhirah Minan niyadi saliha Wa ila haduratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim imaliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amda alayhim Ghayril mahlubi alayhim wa laddallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Wajjalni min ibadika Salihin Mari kita tutup dengan Pembajaan sholawat nariyah Semoga Kita Diberikan tetap kesehatan Oleh Allah SWT Hati kita dibukakan Sehingga kita Bisa menerima ilmu dengan baik Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Salatan kamilah Wasallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin Al-Nadzi Dan halubihi al-Uqad Watanfarijubihi al-Qurab Watukadabihi al-Hawaij Wadunalubihi al-Raghaiib Wahusul khawatimi Wayustasqal ghamamu Biwajahihi al-Kariyim Waala alihi Wa sahbihi Fikul namhatin Wa nafasin Bi'adal Kul ma'lum Allahumma Salli salata Khamila Wasallim salaman Tamman Ala sayyidina Muhammadin Al-Nadzi Tanhalubihi al-Qurab Watanfarijubihi al-Qurab Watukadabihi al-Hawaij Watunalubihi al-Raghaiib Wa husdul khawatimi Wayustasqal ghamamu Biwajahihi al-Kariyim Waala alihi Wa sahbihi Fikul namhatin Wa nafasin Bi'adal Kul ma'lum Allahumma Salli salata Khamila Wasallim salaman Tamman Ala sayyidina Muhammadin Al-Nadzi Tanhalubihi al-Qurab Watanfarijubihi al-Qurab Watukadabihi al-Hawaij Ijuatuna alubihi al-Raghaiib Wa husdul khawatimi Wayustasqal ghamamu Biwajahihi al-Kariyim Wa ala alihi Wa sahbihi Fikul namhatin Wa nafasim Bi'adal Dikul Mu'lum Bilak Birahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Semoga Hajat kita Selalu Denantiasa Diberikan Dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Kita masuk Kepada materi Yakni Ketabahan Para sahabat Nabi Muhammad S.A.W Kebencian Kaum kafir Quresh Tidak hanya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Namun Juga Kepada Semua orang Yang mengikuti Ajaran beliau Penyiksaan Dan Penganiayaan Tidak Segan-segan Oleh Orang Kaum kafir Quresh Terhadap Orang-orang Yang memeluk Agama Islam Dan tidak Mau kembali Kepada Ajaran Nenek Moya Jadi Orang-orang Kaum kafir Quresh Ini Selalu Menyiksa Sahabat Nabi Bukan 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 hanya Nabi Dan bukan Hanya Ahlul Baid Ataupun Para Keluarga Nabi Melainkan Sahabat Serta Orang-orang Yang terdekat Yang mengikuti Ajaran Islam Ini Kebencian Orang Kabir Quresh Kepada Kaum Muslimin Ketabahan Para Sahabat Ada Beberapa Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang harus Disiksa Demi Mempertahankan Akidahnya Berikut Ini Dijelaskan Beberapa Bentuk Ketabahan Dan Kesabaran Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Mempertahankan Akidahnya Yang Pertama Yakni Khotija Binti Khuailid Beliau Adalah Istri Pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Mengikuti Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sering Mendapatkan Ancaman Dan Tantangan Dari Kaum Kafir Quresh Beliau Menghadapinya Dengan Hati Yang Sabar Dan Tabah Beliau Saudagar Kaya Setengah Dari Makkah Merupakan Kayaannya Beliau Relah Harta Bendanya Habis Untuk Kelancaran Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Mengembangkan Ajaran Islam Abu Bakar Asiddiq Beliau Adalah Salah Satu Sahabat Yang Sangat Dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Tak luput Dari Siksaan Kaum Kafir Quresh Suatu Ketiga Abu Bakar Asiddiq Meminta Izin Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Berbicara Kepada Kaum Kafir Quresh Tentang Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menolak Permintaan Itu Kenapa Karena Abu Bakar Asiddiq Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Mau Abu Bakar Asiddiq Ini Terluka Akan Tetapi Abu Bakar Asiddiq Ini Tetap Melaukanya Sehingga Kaum Kafir Quresh Enggan Untuk Menerima Masukan Dari Abu Bakar Asiddiq Dan Abu Bakar Asiddiq Dianiaya Beramai-ramai Oleh Kaum Kafir Quresh Dianiaya Beruntung Ada Seorang Yang Membela Dan Menolak Abu Bakar Asiddiq Beliau Berasal Dari Suku Tamim Usman Bin Affan Usman Bin Affan Mendapat Siksaan Dari Pamannya Sendiri Yang Bernama Hakam Bin Abil As Usman Bin Affan Disekap Beberapa Hari Dan Diasingkan Dari Masyarakat Lainnya Beliau Juga Mendapatkan Siksaan Yang Lebih Pedih Akan Tetapi Usman Bin Affan Bersikukuh Atas Akidahnya Sehingga Sang Paman Putus Asa Dan Melapaskannya Bilal Bin Robah Beliau Merupakan Seorang Orang Pertama Kali Yang Mengumandangkan Adhan Dalam Sejarah Islam Beliau Merupakan Sahabat Kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Seorang Budha Yang Berasal Dari Suku Badui Ciri Ciri Fisiknya Badanya Tinggi Besar Hitam Legam Dan Bersuara Merdu Bilal Bin Robah Memiliki Majikan Yang Bernama Umayyah Bin Khulaf Seorang Pemuda Kaum Mushrikin Makkah Dan Penentang Da'wah Islam Suatu Ketika Bilal Bin Robah Mendengarkan Tantangan Da'wah Nabi Muhammad Mohon maaf Suatu ketika Bilal Bin Robah Mendengar Tentang Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bilal Bin Robah Tertarik Dan Akhirnya Memeluk Agama Islam Tindakan Itu Membuat Sang Majikan Murka Dan Memaksa Bilal Bin Robah Dipaksa Untuk Menyembah Berhala Tetapi Bilal Bin Robah Tetap Bersiluk Atas Keimanannya Siksaan Yang Dialami Bilal Bin Robah Yaitu Dijemur Di Atas Pasir Di Tengah Terik Matahari Dan Perutnya Diletakkan Batu Besar Ya Allah Tepusan Untuk Bilal Bin Robah Melihat Siksaan Yang Ditimpa Bilal Bin Robah Salah Seorang Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yakni Abu Bakar Asiddiq Merasa Sangat Iba Beliau Datang Kepada Umayyah Untuk Membeli Bilal Bin Robah Dan Akhirnya Bilal Bin Robah Dibebaskan Oleh Abu Bakar Asiddiq Yasir Dan Keluarganya Yasir Sumayyah Istrinya Amar Dan Abdullah Adalah Anaknya Mendapatkan Siksaan Dan Penganiayaan Dari Tuannya Yang Bernama Abu Jahal Karena Mereka Mengikuti Ajaran Islam Mereka Diikat Dan Diseret Di Padang Pasir Yang Panas Kemudian Dijemur Dan Dipukuli Hingga Mengalami Luka Yang Sangat Parah Peristiwa Tersebut Disaksikan Langsung Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Beliau Bersabda Wahai Keluarga Yasir Bersabarlah Karena Sungguhnya Yang Dijanjikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepadamu Adalah Surga Siksaan Terhadap Keluarga Yasir Ternyata Siksaan Yang Dialami Yasir Tidak Berhenti Begitu Saja Kakinya Diikat Dan Diseret Oleh Unta Sampai Mati Sumaiya Ditikam Oleh Abu Jahal Dengan Sebilas Tombak Abdullah Meninggal Karena Panasnya Bara Api Di Padang Pasir Amar Selamat Dari Siksaan Yang Sangat Kecih Habab Bin Al Al Beliau Seorang Budha Yang Bertuankan Umi Ammar Beliau Mempunyai Keahlian Membuat Berbagai Macam Senjata Beliau Menganut Ajaran Islam Karena Menyaksikan Kebenaran Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Al Penyiksaan Kaum Kafir Quraish Terhadap Habab Bin Al Al Setelah Masuk Islam Ia Menjadi Salah Satu Pengajar Al Quran Kepada Masyarakat Mekah Termasuk Fatima Binti Khotob Adik Dari Umar Bin Khotob Mengetahui Hal Itu Kaum Quraish Marah Besar Mereka Mengubah Semua Belenggu Dan Rantai Besi Milik Habab Menjadi Merah Merona Jadi Apa Rantainya Ini Dibakar Dulu Kemudian Dipasangkan Kepada Habab Bin Al Al Tangan Dan Kaki Habab Dikuliti Dengan Besi Yang Panas Membara Tetapi Penyiksaan Terhadap Habab Tidak Sampai Merangkut Nyawa Beliau Subair Bin Awam Ancaman Kaum Kafir Quraish Juga Ditunjuk Kepada Zubair Bin Awam Orang Yang Menentangnya Adalah Keluarganya Sendiri Beliau Diikat Dan Disekap Oleh Ibunya Kepada Sebuah Tiang Dan Dipukuli Zubair Bin Awam Pada Waktu Itu Ditanya Oleh Ibunya Tidak Lah Engkau Mau Meninggalkan Ajaran Muhammad Dan Kembali Mengikuti Agama Mudahulu Beliau Menjawab Tidak Wahai Ibuku Aku Akan Tetap Mengikuti Ajaran Muhammad Dan Tetap Masuk Agama Allah Ibunya Berkata Lagi Untuk Itu Pergilah Pergi Saja Kamu Dari Sini Dan Jangan Pernah Kembali Karena Kamu Bukanlah Bagian Dari Keluarga Kami Lagi Zubair Bin Awam Kemudian Pergi Meninggalkan Keluarganya Hal Ini Dilakukan Demi Menjaga Keyakinan Barunya Dan Ikut Berjuang Membelah Agama Islam Semoga Kita Bisa Mengambil Ibroh Atas Perjuangan Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Ya Rabbul Alamin Mari Kita Tutup Dengan Doa Semoga Kekiatan Kita Ini Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Bismillahirrohmanirrohim Walasri Innal Insan Lafi Khusrin Illah Illalladzina Amanu Amil Assalihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bissobr Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Fafil Akhirati Asana Tawakin Adab Al-Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Minni Afaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh